Intro Kantor pencarian dan pertolongan Jakarta selenggarakan pelatihan teknis pertolongan di permukaan air bagi potensi pencarian dan pertolongan tahun 2021 sebagai pembinaan terhadap potensi pencarian dan pertolongan yang ada di wilayah kerjanya melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan teknis pertolongan di permukaan air atau Water Rescue seperti yang dilaporkan oleh Ketua Penyelenggara, Mikkel Rahman Junika bahwa tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pertolongan pertama terhadap korban kecelakaan di perairan khususnya di wilayah Sukabumi, Jawa Barat serta menguatkan koordinasi pada saat melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan Wakil Bupati Sukabumi, Haji Yosomantri, yang hadir membuka pelatihan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Palabuhan Ratu tersebut menyampaikan apresiasi dan menjelaskan bahwa para petugas Search and Rescue Kebupaten Sukabumi harus memiliki kemampuan terlatih dalam penyelamatan di lapangan Wabub juga menekankan petugasar agar bekerja secara ikhlas dan selalu mengedepankan pertolongan untuk kemanusiaan Melalui pelatihan teknis Search and Rescue di permukaan air ini Wabub berharap dapat dijadikan pembelajaran awal yang sangat bermanfaat bagi potensi Search and Rescue dalam mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi Pada kesempatan itu pula, Wakil Bupati Sukabumi, Haji Yosomantri menyematkan tanda peserta secara simbolis kepada dua orang perwakilan peserta Saya bersyukur hari ini bisa menghadir di acara kegiatan pembukaan pertolongan yang pertama ini yang diselesaikan oleh Basarnas, kantor Jakarta begitu dan Alhamdulillah berjalan dengan baik, relasar dan intinya adalah bahwa kita ingin lebih meningkatkan kemampuan potensi para stakeholder terkait dengan penanggulangan kebencanaan yang ada di Kabupaten Sukabumi Alhamdulillah ini koordinasi kolaborasi yang dilakukan oleh Basarnas, kantor Jakarta dengan BPBD dengan pembukaan daerah sehingga ini bisa terwujud dan insya Allah di dalam pelaksanaannya ke depan kita akan lebih bersinergi lagi berkolaborasi dalam rangka penanggulangan masalah itu Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi dari Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan